oke bro mau tanya apa lagi bro oke baik lagi bang bro berarti dalam artian ILB atau calon ILB harus cerdas dalam memiliki sikap iya harus cerdas udah saya ingatkan termasuk sekarang jangan salah daftar daftar aja yang sesuai DRT LB kamu akan selamat juga saya juga bisa kok Hai masa peningkatnya bisa pengen membuktikan di pengadilan saya juga bisa nanti makanya saya ingat sekarang saya warnin supaya enggak macam-macam lagi supaya enggak cari keuntungan sendiri sama sini dan enggak perlu pasang dua kaki daftar aja yang sesuai anggota DRT kasihan orang tua anda kalau anda sudah punya suami-istri kasihan istri anda kalau anda punya mertua kasihan mertua anda duitnya lebih baik untuk membantu istri kasihkan istri mertua atau orang tua ngapain daftar dua sana sini makanya kemarinnya di kampus tuh agak sedikit marah juga bisa disarankan seperti itu bukan rody-prody ada salah satu kebetulan dosen itu adalah punya anak kalau notaris bukan kampus ketemu di kampus sama dosen yang anaknya itu calon notaris daftar dua-duanya enggak ada kampus yang nyarani gitu kalau kampus itu jelas pasti kampus tunisulang ngikutin yang sesuai DRT ya iyalah profe di situ coba profe di usut beda lagi ceritanya usut juga akan mengikuti usut untuk banyak orang winter Profesor banyak juga Manang coba Universitas Manang pasti ngikutin yang sesuai DRT nah balik lagi ke peraturan kalau bicara peraturan Tuhan selama belum dicaput Hai peraturan mana yang belum berlaku kongres hasil Makasar sudah dimuat ketentuan pasal 12 ya oke itu oke ya sudah ditunjuk pasal 12 ayat 3 dan 4 sudah peraturan mana sekarang pertanyaan saya siapa yang mengelangkan sesuai hasil Kongres Makasar dan KRB dari situ sudah selesai kita bisa mengukur nggak perlu saya jelaskan A sampai Z lagi iya iyalah kita udah sering banget bahas energi energi saya habis kita udah pernah bahas itu berkali-kali nah maksudnya perkum perkum tentang ALB perkum tentang magang perkum tentang penerimaan itu kan masih berlaku belum sama belum dirubah dan dicabut Hai iya pasti berlaku kalaupun dirubah besok pagi atau besok saat sebelum dilakukan ini bisa berkumpul dirubah rapat dalam pengurus Hai pengurus kan rapat 200 orang 400 orang rapat seketika bisa pakai Jum juga bisa Hai rp3y di rapat pengurus perusahaan yang diperlukan beda kalau yang itu rp3y itu masih berlaku sampai nanti enam bulan nanti enam bulan nih aja di RT ini enam bulan kan itu kan harus sudah terpilih pengurus semua dari 25 pengurus itu pasti nah nah itu harus konfirmasi kalau enggak tp nunjuk nanti ya nunjuk pelaksana nah itu bukan nunjuk ini tapi pelaksana bukan nggak bener itu sabar sabar ngopi nanti kan kayak kalau modelnya menunjuk kayak surat dirjenahu itu jadinya balabar ngaco jadinya kan yang saya buka ditun di enokan eno tunelarnya lapan daripada jelasin gelasi enggak paham artinya kembali ke asal kembali ke asal itu apa? ADRT andakan saya enggak banding gue juga enggak masalah NO itu tidak bisa untuk eksekusi membenarkan bahwa ini menang ini kalah, enggak ada hanya orang bodoh yang paham seperti itu dan mereka karena memang dan mereka memang orang-orang bodoh yang memahami seperti itu kita ketawa-ketawa saja enggak boleh ngomongkan sama itu enggak boleh ngomongkan, kan kan dijanji enggak boleh ngomongkan oh iya sorry, sorry maksud saya hanya orang yang tidak pinter dan memang dia orang-orang yang tidak pinter yang memahami seperti itu jangan sampai nanti ada yang protes lagi saya pencuratan oh saya saya tantang tiga laporan SP3 bukan bukan itu agar-agar yang ngomong bermasuk saya guru besar saya dilaporkan SP2B dihentikan, hentikan, hentikan semua itu dulu dia masih berkuasa saja enggak bisa sekarang beda lagi-lagi saya bisa laporin balik semuanya cuma belum saya nunggu lah di penguasa nah, balik lagi nih berarti sikap kasih masukkan lah buat teman-teman adek-ade ya adek-ade calon ALB dan ALB yang akan ikut Maber yang akan ikut UKEN UKEN kan sudah mulai marak nih disini bikin pendaftaran disini bikin pendaftaran ada saran ya kemudian yang untuk penyemangat selamatkan biar tidak gamang karena kan ini ada terjadi kegamangan di mereka nih ya saran saya satu aja ikuti PP ini yang sah resmi sesuai ADART dan peraturan lain peraturan apa yang digamangkan jangan mengorbankan dirimu ingat ini sekaligus warning iyalah jangan mengorbankan dirimu saya itu juga manusia biasa saya nanti kalau marah ya bisa saya gugat hasil-hasilnya iyalah kalau masuk ALB-ALB yang gak bener itu bisa saja saya gugat yang penting saya ingatkan dulu ALB yang gak bener maksudnya bagaimana nih ya maksudnya anggota-anggota yang tidak sesuai anggota-anggota rumah tangga bisa saja walaupun sudah diangkat notaris kalau saya mempermarahkan syarat-syaratnya saya gugat bisa emang gak bisa saya gugat bisa saya gugat berarti ALB itu bukan dikorbankan tapi mengorbankan diri kalau dia sudah tahu sudah mendengarkan sudah ini masih gitu itu mengorbankan diri nyatanya bapaknya tahu bapaknya dosen MKM menyarankan anaknya untuk ikut sana untuk ikut sini apa-apa kalau anak saya anak saya lulusan MKM dokter ketika saya sedang kontek tak larang mendaftar gimana pada gak usah mendaftar dua-duanya bukan dua-duanya kemarin kemarin belum ada ini kekonflik kok pasti kontek kalau yang dulu belum ada keputusan belum ada hasil iya tak larang mendaftar gak usah mendaftar tunggu saja karena rezekimu sudah diatur kalau gitu sampai sekarang baru daftar sekarang nanti LB sekarang daftar LB baru sudah sudah gata baru magang termasuk nanti magang satu magang dua makanya gak apa-apa untuk untuk magang itu betul apakah itu sesuai gak menurut kan magang 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 yang tidak sesuai ini kalau ini kan sudah ada pengurusan ini kan juga ada pengurusan terima kasih Terima kasih.